Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua, ya salam sejahtera dengan saya Bung Ropan dan selamat buat timnas U22 yang berlaga di C Games Kamboja, kita menyelesaikan laga kedua di grup A dengan fantastis, ini hasil yang luar biasa. 5-0, lagi-lagi Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan itu tanpa kebobolan alias clean sheet, 2 pertandingan 8 gol setelah kita menang melawan Filipina di laga pertama dengan 3 gol sekarang 5 gol melawan Myanmar dan memang sudah diprediksi sebelumnya dan saya meyakini bahwa kita akan menang di atas 1 gol, bahkan di atas 2 gol dan ternyata bahkan 5 gol, bahkan pertama sudah 2 gol. Dan pantas wajar kalau kita bisa memenangkan laga ini karena dari semua aspek, semua statistik kita unggul dari Myanmar, bahkan pelatih Myanmar sebelumnya sudah mengakui bahwa tim dia sulit untuk bisa mengalahkan Indonesia dan kenyataannya di atas lapangan kita bisa mendapatkan 3 poin penting sehingga kita di grup A memimpin kelas main sementara, 2 laga, 2 menang dengan gol 8 tanpa kemasukan, unggul 2 poin di atas tuan rumah Kamboja yang juga sudah menyelesaikan 2 pertandingan, 1 menang dan 1 imbang setelah Kamboja kemarin dipaksa main 1-1 oleh Filipina sedangkan kita mengalahkan Filipina. Dalam laga menghadapi Myanmar, pelatih Indra Safri melakukan beberapa perubahan, di penjegawang tetap dengan Hernando Arif, tapi di garis belakang setidaknya ada 2 perubahan. Ryo Fahmi itu yang bermain cukup bagus di laga pertama dengan asis-asis baik di dalam gol-gol tim Indonesia saat itu, tidak dimainkan. Bagas Kava yang diturunkan, kemudian ada rotasi yang ada di pendamping Rizky Rido sebagai kapten kesebelasan, sekarang Muhammad Ferrari yang masuk karena sebelumnya kan Ferrari dan Afriana Dewangga. Afriana didorong lebih ke depan untuk memainkan gelandang bertahan, mengisi posisi Ananda Raihan yang duduk di bangku cadangan karena Ananda baru masuk di bawah kedua. Nah Muhammad Ferrari lah yang berduet dengan Rizky Rido, sementara pos di kiri tetap menjadi milik bagi peratama arahan. Nah di sisi setengah juga Marcelino Ferdinand, Afriana yang bermain sebagai box-to-box disini dibantu dengan Taufani. Beckham juga nanti masuk di bawah kedua. Ini perubahan-perubahan yang dibuat oleh pelatih Indra Safri. Nah James Kelly Sawyer yang melawan Filipina dimainkan itu duduk di bangku cadangan, main juga di bawah kedua. Nah di depan disitu ditempatkan masih dengan pemain nomor 9, Ramadhan Sananta. Ini pemain dari PSM Makassar yang kali ini luar biasa. Dia membuat brace dua gol dari lima gol secara keseluruhan di mana Indonesia bisa menang melawan Myanmar. Nah Ramadhan ini yang menjadi top skor untuk pemain lokal di Liga 1 bersama dengan PSM ikut punya andil membawa PSM juara di Liga 1 musim ini. Mencetak dua golnya dengan penalti yang kita bisa mendapatkan itu di menit ke-29. Dan dia menyelesaikan dengan baik saat Marcelino Ferinan diambil oleh Sintan Aung dan juga gol. Setelah ditanggul 2-0 di bawah pertama, di bawah kedua Ramadhan dengan tembakan kaki-kiri yang keras. Meliuk-liuk di antara dua pemain belakang, pemain belakang dari Myanmar dan dia melepaskan tembakan. Lalu Rimecetak gol dia muncul lagi. Setelah dalam pertandingan pertama, mungkin banyak yang menilai ini dia belum begitu baik dalam penyesuaian di garis diri depan. Karena tidak mencetak gol melawan Filipina, tapi sekarang dia membuktikan itu dengan gol keduanya. Atau gol ketiga tim Indonesia di bawah kedua, tepatnya di menit ke-59 dengan sangat baik. Menghujam keras tanpa bisa dijangkau atau diantisipasi penjaga gawang Myanmar. Pai Pio Tu. Dengan kemenangan, dengan keunggulan tiga gol ini kan baru Indah Safi melakukan beberapa pergantian pemain. Di antaranya itu Ananda Raihan bisa masuk ke sana ya. Ananda B. Kamputra, bahkan ada Titan yang ikut dimainkan. Jem Kelisroir juga dimainkan dan pergantian-pergantian ini juga membuahkan hasil. Karena Titan Agung mencetak gol terakhir bagi tim Indonesia untuk melengkapi 5-0 di menit ke-87. Dan saya melihat Fathur Rahman yang mengisi posisi depan. Ini kan posisi awal oleh Chris Schroyer ya, ngelawan Filipina. Tapi sekarang Fathur yang ditempatkan oleh Indah Safi. Bermain bertiga bersama dengan Witan Sulaiman. Witan Sulaiman dan juga dengan Sananta itu di garis depan. Luar biasa penampilan kita. Mestinya kita bisa mendapatkan lebih dari 5 gol kalau melihat peningkatan permainan. Secara kualitas permainan memang meningkat dibanding dengan lawan Filipina. Kemudian dari produktivitas gol, ini juga jauh. Karena memang kita harus akui di pertandingan awal selalu sulit setiap tim untuk bisa bermain. Tapi kita menyelesaikan dengan baik. 3 gol tanpa kemasukan. Walaupun memang ada beberapa kekurangan. Tapi sudah ditutup. Di saat menghadapi Myanmar, kita bermain dengan sangat baik. Menjadi cair permainan kita. Lebih percaya diri kita bisa bermain. Transisi permainan juga jalan dengan baik. Dalam hal kita dari menyerang ke pertahanan, bertahan ke menyerang. Semua berjalan dengan bagus. Dan bagaimana perubahan yang dibuat Indah Safi dengan Dewanga bermain lebih ke depan. Di antara Ferrari dan Rizky Rido juga sangat bagus. Ya Kava, Bagas Kava juga bermain dengan baik. Semua pemain-pemain yang ditampilkan juga dalam pergantian-pergantian itu berjalan dengan bagus. Dan kita bisa melihat ya. Bahwa Marcelino Verinan lagi-lagi menjadi kunci permainan bagi tim Indonesia. Ketika kita butuh untuk bisa keluar dari kebutuhan. Di saat pertandingan belum ada gol. Marcelino lah yang membuat segalanya menjadi lebih enak. Untuk kita bisa mendapatkan gol demi gol. Dia membuka gol itu di menit ke-19. Kita bisa melihat tembakan dia yang luar biasa. Ketenangan dia. Visi bermain yang oke. Yang membuat pemain dari Kasta kedua di Liga Belgia bersama dengan DC ini baik sekali. Gol kedua dari Marcelino Verinan setelah mencetak juga gol. Pembuka melawan Filipina di laga pertama pada 29 April yang lalu. Dan kalau bicara dengan Marcelino ini. Saya juga teringat pada edisi sebelumnya di Vietnam ya. Sea Games. Dimana ketika kita menang dengan 3 gol melawan Myanmar. Itu kan ada Ege yang bikin gol saat itu. Ada Witan yang bikin gol. Dan Marcelino juga ikut membuat gol. Jadi penampilan yang baik dari seorang Marcelino. Gelandang serang yang bagus. Jadi beruntung kita memiliki seorang Marcelino. Salah satu di antara 60 wonder kit terbaik di dunia. Oleh majalah-majalah atau koran-koran asing yang berbicara di luar bahwa ia masuk di dalamnya. Dan ini bakal menjadi The Rising Star yang memenyakkan mahal di kemungkinan hari dengan usia masih muda. Dan saya juga melihat selain Marcelino. Ramadhan Sananta. Juga sudah membuktikan kapasitas dia sebagai pembunuh di kotak penalti. Jadi itu yang membuat ada keuntungan-keuntungan tersendiri. Bagi seorang Ramadhan Sananta. Karena pasti dia akan lebih dipercayakan oleh pelatih Indra Safi di pertandingan-pertandingan selanjutnya. Dan kita akan bertarung melawan Timur Leste nantinya tanggal 7. Saya rasa kita akan memenangkan laga melawan Timur Leste. Kita akan bisa menjadi juara grup sebelum pertandingan terakhir pertanggal 10 melawan Tuan Rumah Kamboja. Jadi kita bahkan bisa mencetak 12 poin tanpa terkalahkan. Namun pasti ada juga yang mengatakan, wah ini kan Myanmar. Kemarin juga begitu ketika mengalahkan Filipina semua ada sedikit ya. Dalam tanda putih pada yang meragukan lah. Karena itu Filipina katanya, sekarang Myanmar sudah menang wajarlah. Tapi saya pikir sebagai warna negara Indonesia yang baik kita harus bersyukuri. Kemenangan ini tampil bagus kecuali kita menang tapi permainan tidak baik ya. Tapi ini permainan bagus, sudah menang bagus, besar. Tapi cara bermain kita oke. Semoga ini terus dipertahankan dan ditingkatkan dalam pertandingan-pertandingan selanjutnya. Dari yang melihat bahwa ini ujian sebenarnya ada di semifinal. Menghadapi Vietnam, menghadapi Thailand, ya benar. Ya tetapi kan kita sebelum sampai ke sana, kita bermain dulu fokus di grup. Orang mau bilang grup ini grup yang agak dalam tanda kutip juga enteng, ya silahkan. Coba kalau Indonesia draw melawan Filipina. Atau sekarang kita draw lagi lawan Myanmar, pasti akan lebih dihujat. Ada banyak nyinyiran yang akan terjadi di sini. Menang aja itu masih ada sedikit-sedikit. Ada orang yang meragukan dan bicara panjang lebar. Seakan-akan ada juga yang tidak senang dengan timnas kita ini. Lebih suka kalau kalah banyak yang akan memberikan hujatan. Tetapi saya rasa itu kita harus memuji sekarang ya dengan dua kemenangan ini. Sambil kita menunggu pertandingan melawan Vietnam dan melawan Thailand. Memang itu saya bilang dari awal kan ini misi sulit kalau kita ingin ke final. Karena harus melangkahi di antara juara bertahan Vietnam dan Thailand. Misinya berat. Kalau kita bisa lewat itu, kita bisa menjadi juara. Tapi lewatin dulu bawa semifinal. Karena ini pertandingan yang krusial memang. Memang tidak sekuat. Kalau di grup ini, ya oke ini menjadi milik kita. Karena kita lebih difavoritkan. Ini pantas, wajar. Nah kan ujian itu ada di semifinal memang. Nah kita lewatin dulu itu. Jika kita bisa melewati, saya yakin kita bisa mendapatkan medali mas. Asal kita sudah tampil di final. Siapapun lawan kita, kita akan bisa mendapatkan sesuatu yang positif. Artinya 32 tahun penantian itu setelah 1991 di Manila, bisa terulang lagi di Phnom Penh di Kamboja. Siapa tahu, ya kita akan tunggu nantinya untuk pertandingan-pertandingan ke depan. Tapi yang pasti, kita harus apresiasi dengan dua kemenangan. Yang sudah dilalui, pasukan tim U22 kita di bawah Indra Sapli. Dan kita tidak kebobolan sampai sejauh ini. Dan saya juga meyakini, lawan Timur Lece pasti kita tidak akan kebobolan. Karena Timur Lece sudah dua kali kalah, menjadi lumbung gol juga di grup ini. Dan kita pasti akan bisa menang lebih dari tiga gol melawan Timur Lece. Kalau bisa bermain melihat lawan Filipina, lawan Myanmar. Tinggal kita berhitung dalam pertandingan terakhir melawan Tuan Rumah Kamboja. Dengan saya, Bung Ropan. Dan sekali lagi, saya mengucapkan selamat atas perjuangan kalian semua. Rizky Rido dan kawan-kawan yang sudah menyelesaikan laga dengan sempurna melawan Myanmar. Ciao!